Menurutku Vincent tuh kurang Oke guys, balik lagi sama aku Dan kita mau bahas Soal IBL All Star Kemarin kan ada vote-vote itu Aku vote tim divisi putih Sama tim divisi merah Dimana ada 4 pemain lokal Sama 1 pemain Import Dari masing-masing divisi Dan ini dia Siapa aja yang aku pilih Dan yang masuk beneran IBL All Star Oke, let's go Vote ditutup 15 Maret 2022 Dan sebelumnya aku milih Di Di divisi merah Itu aku pilih Widianta Teja Kenapa? Karena ini anak Satu dari Jawa Timur Satu dari Jawa Timur Kedua Widianta ini sangat eksplosif sekali Saat bermain Dan Masih muda Dan Dia salah satu point guard andalan Dari West Bandit Juga pemain Nasional Yang berangkat kemarin ke Beberapa kualifikasi Untuk Piala Dunia Juga ke FIBA Asia Juga Waktu Junior Dia main untuk 3x3 Nah itu sangat Maksudnya Membanggakan sekali ya Untuk warga Jawa Timur Oke Itu pilihan Pilihan saya ya Di Di Red Di Red Division Nah untuk forward Sebenarnya saya pengennya pilih Arki Wisnu Tapi pilihan dari dulu itu Pasti kalau di forward Itu Arki Wisnu Gak ada lagi Cuman Karena disini ada Ali Bakir Jadi aku pilihnya Ali Bakir Kenapa? Karena Ali Bakir Masih Young Gun Young Gun Terus habis itu Dia 100% ya Tiap kali dia Masuk ke Ya itu dia Maksimum banget gitu loh Jadi wajar gitu Dia masuk nomin Nomini Nominasi itu Wajar gitu Oke itu pilihan kok ya Jadi Guard Widyata Putra Teja Forward Itu Ali Bakir Terus yang ketiga Center Itu Yonatan Memang Waktu Impor ada Jadi di IBL kali ini Waktu Import ada Itu Yonatan tuh Gak terlalu keliatan Kayak Sebelumnya Saat import tuh Gak ada gitu loh Jadi Jadi Apa ya Harusnya menurun ya Tapi Peran Yonatan Itu gak tau kenapa Bisa mungkin Hampir 40 menit Setiap game Dimainkannya Dan dia Dan dia sangat membantu Di Defense Dan Rebound So I pick Yonatan Untuk center Di Divisi Merah Kayak gitu Oke Foreign Player Foreign Player ini Gak usah Diraguin lagi Karena dari awal Aku udah Apa ya Seneng Sangat gitu loh Sama Si Siapa Tyree Jemar Tyree Jemar Jemar ini Apa namanya Dia Apa ya Waktu main itu Dia sangat support Timnya Sangat support banget gitu Itu keliatan banget Dan itu Vibrantnya tuh Sampai banget Ke penonton gitu loh Dan malah Mereka Dia itu Support timnya Terus dia tuh Whatever it takes Coba Lihat setiap game Yang Tyree Jemar main Itu whatever it takes loh Dia main tuh Whatever it takes Jadi kayak Dia Abis jatuh Dia bangun lagi Dia Low profile tuh Yang vibe-nya Sampai Aku jadi Makanya aku pilih Tyree Jemar Dan Itu dia Nah coachnya Coachnya Untuk coach Itu Aku pilih Jelas Raul Miguel Coach E-Boss Kenapa Karena Coach E-Boss ini Dulu pernah ngelatih aku Di Timnas Tahun 2013 Itu Dan coach E-Boss ini Aku nih Sebagai pelatih Ngelihat Coach E-Boss ini Udah Beberapa tahun Udah Mungkin setahun Tuh dua tahun Off Dari ngelatih Tapi Makin Makin Apa ya Harusnya orang off Itu kan udah Gak terlalu update Tapi Gak tau kenapa Ini orang Mungkin karena dia Orang yang suka belajar Hal baru Belajar hal baru Nah coach E-Boss ini Apa namanya Membawa Warna baru Gitu loh Buat West Bandit Warna baru Itu gimana Masalahnya Tim West Bandit itu Gak dipenuhi Sama pemain muda Semua loh Banyakan pemain inti Itu sudah Apa namanya Pemain-pemain Yang berpengalaman Kita gak ngomong Pemain tua ya Kita ngomong Pemain berpengalaman Nah Pemain berpengalaman ini Kan Pasti Apa namanya Semangatnya Semangatnya itu Gak bisa sama Gitu dengan Pemain-pemain muda Gitu loh Pasti itu Cuman Kenapa Coach E-Boss itu Bisa bawa Mereka itu Kayak Yang gun Tapi dengan umur yang Udah Berpengalaman itu Ya kan Itu Jadi kayak Siapa Pringo MVP IBL Beberapa tahun yang lalu Terus Abis Pringo Ada Fadlan Minala Tuh Fadlan Minala itu Dari zaman Aku masih Kecil banget Masih kecil banget Dia udah di CLS Zaman dulu Oke Sekarang kita Ke White Division Oke Di awal Saya sebenarnya Peli Abraham Untuk guard Abraham Damar Tapi Tapi karena Saya ngelihat Yuda itu Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat Gemesin gitu ya Untuk Dilihat Untuk saat Dia setiap kali Dia main Itu saat Gemesin gitu loh Maksudnya Gemes banget gitu loh Dengan cara Lihat Cara dia main Atau segala macem Itu Orang tuh Gemes gitu Kenapa bisa sampai Kayak gitu gitu loh Mungkin ini Anak ajaib yang kedua Setelah prastawa Cuman Jadi Abrahamnya Diminggirin dulu Padahal sebenarnya Udah pasti pilih Abraham Tapi karena pilihannya Cuman Di guardnya Pilihannya itu Ada Yuda Juga Jadi aku Pilih Yuda Gitu loh Ya kan Yaudah Terus Forward Nah Caleb Ramerti Masuknya di Forward Terus Visyaiful Amir Masuknya di Forward Jamar Johnson Masuknya di Forward Yang Indonesian ya Nah Tapi aku tetap Pilih Caleb Kenapa Karena One of Jabarian ya Jabar Jawa Barat Pemain Jawa Barat Yang Menurutku Sangat simple Tidak terlalu Banyak Memang tidak terlalu Entertaining Tapi menurutku Sebagai orang basket Sangat entertaining Melihat kepintarannya Seorang Caleb Ramert Untuk bermain basket Itu visinya Itu luar biasa Visinya Terus Misi-misi Untuk kesana Coba lihat deh Setiap pergerakannya Dia itu Sebisa mungkin Meminimalisir Turnover Bahkan Setiap gerakannya Itu akan Menghasilkan sesuatu Nah Itu kan efisiensi sekali Untuk seorang pemain Nah Pemain Itu harusnya Memiliki visi Yang seperti itu Semuanya Cuman kan Gak bisa Semua disamaratakan Karena karakter Pemain berbeda Cuman yang aku lihat Dari Caleb ini Itu konsistensinya Untuk Memiliki visi Yang tajam Di bola basket Itu sangat luar biasa Menurutku ya Karena Gak banyak Yang seperti itu Gak banyak Yang Mau Main pintar Intinya ya Caleb itu Bukan yang tinggi banget Iya kan Tapi bisa main Di all around Gitu loh Itu yang Wow Amazing Iya kan Oke Itu So I pick Caleb For forward In White division Center sebenarnya Jelas ya Pengennya tuh Ngambil Vincent Pengennya pick Vincent Tapi aku gak pay Kenapa Kenapa Menurutku Vincent tuh Kurang Kurang Apa ya Kayak Vincent itu Coba No Vince You You bisa lebih dari itu Gitu loh Jadi kayak Aku tuh Pengen ngeliat Vincent Itu lebih dari Yang dia main kemarin Karena dia bisa Cuman dia I don't know Harusnya bisa lebih dari itu So I I I didn't pick Vincent I pick Siapa I pick Ruslan From NSH Why Kenapa Karena Ruslan ini Lama Sudah tidak aktif Ya ada 2-3 tahun ya Sudah tidak aktif Mungkin lebih Coba aku cek lagi Nanti pokoknya Beberapa tahun Sudah off Dan Karena apa Karena dia ada Masalah di Apa Injured Gitu loh Dan Dia dipercaya lagi oleh NSH Untuk bermain Dan Dengan ketakut-takutannya Dengan keragu-raguannya Dia untuk Percaya dengan dirinya Sendiri aja Dia masih susah Tapi aku Percaya Kenapa Karena dia Sangat membantu NSH Dalam permainan Bersama import Itu sangat membantu Sekali Gitu loh Itu Dan NSH Beberapa kali ini Ada di Ranking Yang atas Gitu Gak beda dengan Tahun-tahun sebelumnya Gitu loh Ya kan Nah Ruslan ini sangat Berpengaruh Menurutku ya Nah Makanya I pick Ruslan Daripada Over Vincent Gitu Tapi sebenarnya Kalau ngomong Aku pasti pilih Vincent Tapi karena Vincent Tidak memenuhi Ekspektasi Harusnya dia bisa Bermain Lebih Dari itu Ya aku Pick Ruslan Kenapa Karena Ruslan Dengan keterbatasannya Tapi dia bisa Bermain Dan sangat Membantu Tim NSH Untuk Sampai di Ranking Atas Gitu ya Nah Oke Foreign player Foreign player Ini back to NSH lagi Kenapa Karena dari awal Ngeliat Si Safar New Kirk Ini sangat Sangat Amazing Kenapa Karena Dia dapat bola Itu sebenarnya Sudah pasti Abis 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 Tapi Dia mau Play the system Pergerakannya itu Massive Banget Dan Wow Banget sih Maksudnya Susah dijaga Lah Gitu Jadi dia secara Shooting Dia bagus Secara Drive Dia oke Dribblenya juga Lumayan So Apalagi gitu Yang perlu didustakan Dari Safar New Kirk Gitu kan ya Yaudah Langsung Pick Safar New Kirk Waktu itu Gak pake Mili-mili Gak pake Itu langsung Pick Coachnya Itu Aku sih pilihnya Antoni Antonius Garbeloto Apa sih ini Pokoknya itu lah Pelatih NSA Yang Bule Nah Kenapa Karena You know what Jujur ini Jujur banget Jujurnya Jangan marah ya Untuk penggemar-pengemar NSA Pemain NSA Itu Tidak ada yang mewah Selain Andre Rimpandi Itu Menurutku Kenapa Karena mungkin Andre Rimpandi Waktu itu jadi guard Dan dia banyak Bawa bola Jadi NSA itu Kekurangan pemain Yang bagus Sebenernya Pemain bagus Kenapa Karena dia memang Mau dari bawah Dia membina Tapi luar biasanya Tapi kan Mereka ini Punya Kesempatan yang sama NSA itu punya Banyak pemain tinggi Jalan pemain-pemain Nasional Ya Calon pemain-pemain Nasional Yang bisa dipakai Untuk tim nasional Sebenernya Pemain NSA Cuma mereka Tidak banyak Dapat pengalaman Mereka dapat jadi NSA doang Gitu loh Dia fokus di IBL Gitu loh Tapi pelatih ini Bisa membawa Semua pemain itu Step up Mungkin naik Lima level Dari level mereka Sebelumnya Semuanya loh Bahkan Andre Rimpandi Beberapa kali Itu dijadih Six men Bukan jadi Pemain inti Bahkan yang namanya Infandi Ini tiba-tiba Muncul Dan mainnya Jago banget Ternyata Pemain lokal Dari NSA Menurutku ya Pemain-pemain lokal NSA Bisa dianggap Itu underdog Dari pemain-pemain Pemain club Di IBL Yang Belum yang baru Yang lama Itu termasuk Underdog Pemain-pemainnya Cuman sekarang Pemain itu bisa Step up semua Dan Kalau aku bilang Layak untuk Diseleksi timnas Gitu loh Pemainnya ada yang Tinggi-tinggi loh Itu sangat membantu Timnas banget loh Nanti Di kemudian hari Gitu loh Dan mereka masih muda Ya kan Ya kan Bener gak Kalau setuju Komen di bawah ya Kalau gak setuju Komen di bawah juga deh Gak apa-apa 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 Terima kasih.